Terima kasih telah menonton Hari ini Kemal mau menanam padi di dalam polybag Nah ini sudah Kemal siapkan ada beberapa perlengkapan Yang sudah disiapkan untuk menanam padi di dalam polybag dengan secara sederhana Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dan ada beberapa media yang harus disiapkan Yang pertama ada tempat penyemayan yang sudah dilapisi koran seperti ini buat sebagai alas Yang kedua adalah persiapannya adalah medianya Media yang digunakan adalah tanah dan pupuk Perbandingannya adalah 1 banding 1 Yang ketiga adalah mempersiapkan benihnya Yang kita gunakan adalah benih MSP Kita langsung saja memasukkan media semainya Diratakan yang rapi dibuat yang penuh Biar nanti tubuhnya bisa dengan maksimal Nah teman-teman bisa merapikan seperti ini Ketika sudah benihnya bisa kita tabur saja Setelah ini bisa dilakukan dengan penyiraman Tujuannya apa? Tujuan penyiraman ini agar benih yang sudah ditanam nantinya tunggu Setelah benih sudah siap seperti ini bisa ditempatkan tempat yang tertutup atau tempat yang tidak terkena sinar matahari Tujuannya adalah bisa bertemu dengan baik untuk pecah benihnya Nanti benih akan tumbuh sekitar umur 14 hari untuk siap minat tanah Tanah yang digunakan adalah tanah yang subur Tanah yang subur itu biasanya berwarna yang gelap Bermineral yang cukup tinggi Biasanya ini bisa didapatkan di bawah pohon bambu Ada media yang kedua adalah dolomit Dolomit adalah kapur halus yang digunakan untuk menetral dari unsur-unsur hara tersebut Apabila pH-nya tinggi, dolomit ini untuk menetralkan pH yang ada di dalam tanah tersebut Yang ketiga ada kohe Kohe ini adalah kotoran hewan yang biasanya adalah media pupuk Pupuk ini bisa digunakan untuk menambah nutrisi dari tumbuhan Dan yang dicontoh di sini kotoran hewan dari pupuk kambing Nah karena apa? Karena untuk unsur N, P, dan K-nya cukup tinggi Unsur nitrogen, unsur fosfor, dan unsur kaliumnya cukup tinggi Dan selanjutnya ada juga kokopit atau serabut gelapa Karena kokopit ini bisa melembabkan dari media dan unsur mineral juga cukup tinggi juga Dan selanjutnya juga ada sekam kering Sekam kering ini juga ditujukan untuk menambah ruang-ruang Agar dari akar bisa penyerapan oksigen cukup tinggi juga Nah ketika medianya sudah siap, teman-teman mempersiapkan polybag-nya Untuk ukuran polybag yang bisa digunakan idealnya adalah sekitar 30x30 Lebih besar lebih baik bisa juga 35x35 atau 40x40 Atau juga bisa menggunakan pot juga Nah polybag-nya kita menggunakan dua sistem Menggunakan polybag yang tidak berlubang seperti ini Selanjutnya bisa dibuka seperti ini dengan membentukkan kotak Selanjutnya kita siapkan media polybag yang berlubang Nah jadi ini dimasukkan ke dalam seperti ini Media dan air tanaman padi ini tertampung dengan baik Sehingga nutrisinya tidak kemana-mana Nah seperti ini teman-teman semuanya Selanjutnya adalah pencampuran media tersebut Sesuai dengan perbandingan Untuk tanah bisa perbandingannya dua Untuk pupuk satu, popopit satu Dan sekam keringnya adalah satu Sedangkan penambahannya dolomitnya Hanya sedikit saja Hanya segenggam tangan saja Ini dia yang sudah kita siapkan dengan perbandingan yang pas Kita bisa mengasukkannya ke dalam polybag yang sudah disediakan Selanjutnya adalah penyiraman media Seperti ini tujuannya adalah untuk pelenggapan dari media ini Biar tidak terlalu kering Kita penyiramannya secara merata Selanjutnya dibuat sekitar dua lubang Nah ini kita cuma bisa membutuhkan dua jari saja seperti ini Ini bisa dipraktekan Nah seperti ini kita pilih hanya dua saja Dua kanan dan dua kiri Seperti ini kita pilih yang tinggi juga Mudah kan teman-teman membudidayakan padi di dalam polybag Saya Kemal Mari sejahterakan petani Terima kasih telah menonton!